Halo guys, selamat datang di channel Varied Clarity untuk membuat PCB seperti ini ini dibuat dari pabrik percetakan PCBWay yang dikirim adalah file gerber disini untuk layoutnya disini dari aplikasi Eagle kemudian diubah menjadi file gerber dicetak di PCBWay hasilnya menjadi seperti ini file gerber itu sendiri merupakan file yang parameternya kita yang tentukan jadi pihak pabrikasi tinggal mengeksekusi apa yang kita perintahkan yuk kita langsung saja masuk kepada inti tutorial yaitu membuat file gerber dari layout yang sudah siap atau sudah jadi ini caranya yaitu klik tab file cam processor nah setelah tampil jendela ini klik file oven job dan untuk membuat drill klik excellent.cam nah disini bernama generate drill data atau membuat drill ya pada PCB ini untuk lubang baut atau kaki komponen untuk style gak perlu diubah disini yang dicentang kedua ini untuk proses juga selanjutnya untuk layer folder yang dipilih yaitu drills ya drill hole sama milling ya hole sama milling kemudian untuk file penyimpanan nah disini kita membuat folder baru bernama soldering station station oke nah seperti ini ya oke kita akan masuk folder soldering station dan untuk file name disini gak perlu diubah ya ini untuk default secara default seperti ini kita klik shift nah seperti ini ya untuk layer seperti ini kemudian process job nah selesai seperti itu kita akan melihat hasilnya nah disini ada dua file extension drd dan dri ya untuk drill kemudian selanjutnya kita akan membuat kita akan membuat seal screen ya seperti ini untuk seal screen atas seal screen bawah dan lain sebagainya kita klik file seperti tadi open job dan disini pilih gerb 274x.cam nah disini ada beberapa tab ya tab komponen side solder side seal screen oke kita akan terangkan untuk komponen side bagian komponen untuk solder side bagian yang di solder ya kita akan dari komponen side dulu komponen side untuk layernya yaitu top ya bagian top kemudian pads ya seperti ini ini pad ya untuk bantalan kaki komponen kemudian pias adalah lubang di antara kaki komponen ya kemudian selanjutnya ini milling ya milling jika ada milling ya nanti kalau tidak ada milling gak apa-apa kemudian untuk bagian solder side ya solder side hampir seperti bagian solder side yang bagian yang di solder seperti ini untuk bottom bottom ya ini bottom bagian bawah pad sama pias ya kemudian kita lihat untuk bagian bawahnya milling untuk silscreen cmp ini bagian atas ya silscreen bagian atas kemudian silscreen sole adalah silscreen bagian bawahnya oke kita akan melihat layer yang dipilih kita kataskan dulu ini sama seperti silscreen sole atau bagian bawah yang dipilih lihatlah disini dimension tetap sama dipilih dimension untuk bagian atas top place bagian komponen bagian atas top names nama komponennya di bagian atas kemudian top values adalah nama nilai komponen bagian atas kemudian silscreen sole B place adalah tempat apa namanya komponen bagian bawah B names adalah nama komponen bagian bawah kemudian B values adalah nilai komponen bagian bawah jadi ini hampir sama ini bagian atas ini bagian bawah itu layer layer yang diaktifkan bagian ini bagian bawahnya ada B doku ini bagian atas top doku nah ini maksudnya adalah ini di kaki komponen seperti ini nah ini top doku adalah ini kaki komponen ini seperti ini bagian dioda ada yang putih nah ini top doku kemudian bagian bawah juga sama kemudian solder stop mesh ini bagian atas solder stop mesh sol ini bagian bawah kita akan lihat bagian atas dulu ini hanya ini layer yang dipilih nah jadi bukan ini tapi yang dipilih adalah T stop T stop adalah top stop stop itu maksudnya tidak ditindih atau ditindih dengan ini solder mesh jadi dia akan kelihatan jadi nanti mudah untuk disolder kemudian untuk bagian bawah bernama B stop bagian bawahnya ini B stop stop itu tidak tertindih dengan apa namanya solder mask kalau misalnya kita lupa ini tidak dipilih ini bagian bawah ditimpa semuanya dengan solder mask jadi tidak ada tempat untuk di solder jadi harus dipilih T B stop bagian atas stop kemudian ini sudah tadi shield screen bagian atas bawah yang terakhir adalah milling milling ini yang dipilih adalah dimension dimension nah dimension adalah ini kemudian milling nah ini dia milling setelah itu kita akan pilih penyimpanan seperti tadi untuk penyimpanan sama kita akan simpan disini untuk nama filenya jangan pernah diubah ini default kita save jadi nama apa namanya directory nya seperti ini gerber soldering station kita akan copy bagian ini dari sini biar sama jadi nanti penyimpanannya sama disini kita copy kemudian solder side samain face ok seal screen stop nah ini jadi tinggal paste copy paste nah semuanya ya tab nya harus semuanya di directory nya sama seperti ini ini untuk memudahkan aja di copy paste kalau tidak juga kita tinggal pilih directory jika sudah seperti ini seperti pengaturan yang tadi kita tinggal proses job dan tunggu sampai prosesnya selesai nah sudah pembuatan file gerber sudah selesai kita akan lihat ini dia untuk filenya segini ya untuk semuanya kita kembalikan untuk directory nya dan ini kita buat file zip ya add to air zip nah dibuat zip ya kemudian oke nah file zip ini yang akan kita upload ke pcbway oke kita 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 Terima kasih.